Intro Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Wilayah Sumatera Selatan menggelar rapat koordinator wilayah Sumatera Selatan di Musi Banyuasin. Rakor Wil ini dihadiri ratusan peserta dari 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Kedatangan PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi disabut meriah oleh ratusan peserta pembukaan rapat koordinasi wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII di Aula Pendopuan Rumah Dinas Bupati. LDII menggelar rakor Wil yang diikuti oleh ratusan peserta dari 17 kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Rapat yang digelar di kota Sekayu Musi Banyuasin ini juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah LDII Sumatera Selatan, Rahmatullah. Serta Dewan Pimpinan Cabang Musi Banyuasin, Daud Sobri. Rakor Wil ini dibuka langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin. Alhamdulillah ataupun yang mewakili. Rakor Wil ini adalah secara regular, tetapi bertempatan pada hari ini, bulan ini bertempatan di Mubah. Kami sangat bersyukur kepada pemerintah Mubah, terkhusus Bapak Bupati, yang tentunya bisa menerima kami bertempat di sini, kemudian betul-betul dukungan baik Morin, memfasilitasi dari beliau, terutama pemerintah Mubah. Dan yang kami banggakan, sebuah hari-hari pada hari ini hadirin. Saya mengucapkan selamat kepada kawan-kawan yang tergabung dalam LDII Sumatera Selatan, dan terima kasih karena sudah berkenan menunjukkan Kabupaten Musi Banyuasin ini menjadi kuat. Kemudian kegiatan ini kita fasilitasi, kita siapkan pelaksanaannya di pendampuan Kabupaten Musi Banyuasin. Karena mereka ini kan adalah organisasi-organisasi keadaan aman, dan tugasnya adalah membantu pemerintah. Usai membuka rakor wil LDII, PJ Bupati Musi Banyuasin juga memberikan buku perjalanan karirnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah LDII Sumatera Selatan, dan juga sebaliknya. Dari Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan.